Inilah video amatir terduga pelaku WDA 26 tahun warga kecamatan Taman Kota Madiun diringkus di wilayah Kare lalu diamankan oleh anggota buser Satres Krim Polres Kare. Aksi penangkapan tersebut sempat terekam oleh kamera warga dan viral di media sosial. Pelaku diringkus usai adanya laporan beberapa korban begal payudara hingga meresahkan masyarakat sekitar kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Usai diringkus pelaku bersama beberapa korban dibawa kema Polres Madiun guna pemeriksaan lebih lanjut oleh unit BPA Satres Krim Polres Madiun. Kasatres Krim Polres Madiun AKP Rian Wiraraja Pratama menjelaskan pihaknya mendapatkan informasi dari beberapa korban begal payudara karena sering terjadi khususnya di jalan sekitar Dungus Kare. Modus pelaku dalam melancarkan aksinya yakni dengan mengikuti korban dari belakang menggunakan sepeda motor. Setibanya mendekati korban, memegang payudara korban, bahkan tak sedikit dari korban terkaget hingga terjatuh. Jadi sekarang yang bersangkutan sedang kami mintaik keterangan. Modusnya kemudian? Modusnya yang bersangkutan itu mengikuti korbannya dari belakang, menggunakan kendaraan roda dua, lalu memegang payudara korban itu. Sejauh ini kalau korban yang kami dapatkan atau melaporkan kepada kami ada lima orang korban. Kalau disini kayaknya kayak apa, Mbak? Diikuti dari Dungus sampai atas monumen, terus dibapet, terus itu tanya, modinya tanya alamat. Lalu dibapet, terus waktu itu saya dipegang tangannya. Udah, terus habis itu langsung putar balik, dia nya turun, saya nya pulang. Oh gitu ya. Ada berapa korban, Mbak, temannya yang kena itu, Mbak? Ada, lebih dari lima. Lebih dari lima. Lebih dari lima, Mbak ya? Iya. Saat reskrim, Polres Madiun masih mendalami motif pelaku melakukan tindakan asusila tersebut. Saat ini pelaku dan barang bukti kendaraan sepeda motor Bernopol AE 4179BE diamankan di Mapolres Madiun.